Intro Halo Sobat Jago, kembali lagi di channel Jagolover Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa di bulan ramadhan bagi umat islam Banyak dari kita, terutama para ibu rumah tangga, merasa resah ketika memasuki bulan ramadhan Pasalnya, harga barang kebutuhan sehari-hari cenderung terus mengalami peningkatan dengan stok yang terbatas Nah, situasi ini akhirnya memunculkan rasa panik berlebih hingga pembelian barang pun jadi tak terkendali Fenomena panik buying ini bisa membuat finansialmu semakin menderita lo Sobat Jago Untuk itu, segera ambil kembali kendalimu untuk lebih rasional lagi dalam berbelanja Lantas, bagaimana caranya? Ikuti beberapa tips berikut ini 1. Atasi rasa panik yang berlebih Harga barang yang identik mahal serta ketersediaan yang sedikit menjadi pemicu munculnya rasa takut berlebih saat memasuki bulan ramadhan Ilusi menakutkan ini akhirnya membuat kita panik sendiri hingga dilampiaskan melalui belanja kompulsif Untuk itu, atasi dulu rasa takut berlebihmu Langkah ini menjadi fondasi awal untuk menahanmu dari godaan pembelian barang dalam jumlah berlebih 2. Membuat keputusan terbaik dan jangan mudah terpancing Terkadang, ketika orang lain berbondong-bondong membeli sesuatu, kita jadi ikut terpancing Untuk itu mulai kendalikan dirimu untuk tidak mengikuti emosi sesaat ini sebelum memutuskan untuk membeli Ada baiknya mempertimbangkannya dulu dalam waktu tertentu Tak usah terburu-buru, pikirkan keputusan ini dengan matang Menjadi rasional adalah hal yang penting untuk dilakukan 3. Membuat daftar belanjaan Tips satu ini juga recommended untuk dilakukan sobat jago Pasalnya, pembuatan daftar belanja bisa menjaga dirimu dari rangsangan panik buying Pemberian batas anggaran juga membuat pengeluaran semakin terkontrol Cobalah menyusun daftar barang-barang yang memang kamu butuhkan dalam selembar kertas atau melalui gadgetmu Selain menghemat anggaran, barang yang dibeli juga tidak akan terbuang secara percuma 4. Kurangi melihat media sosial Sadarkah kamu jika postingan-postingan di media sosial ternyata bisa memicu rasa kekhawatiran? Konten tentang kelangkaan barang hingga harga yang terus meroket akhirnya menciptakan kepanikan berlebih pada diri kita Apalagi, di era digital ini arus informasi sangat cepat menyebar Kecemasan jadi cepat menular dari satu individu ke individu lain Nah, mengurangi konsumsi media sosial bisa jadi langkah preventifmu 5. Cobalah mempertimbangkan merek lain Ketika kita sudah stuck pada salah satu merek produk Maka kemungkinan untuk beralih ke merek lain akan lebih sulit dilakukan Namun, saat ketersediaan barang itu terbatas bahkan habis di mana-mana Panic buying akhirnya lebih mudah untuk muncul Untuk itu, mulai terbukalah dengan merek-merek dari produk lain Walaupun dari brand yang berbeda, toh fungsinya juga tetap sama Itulah 5 cara agar terhindar dari panik buying selama bulan Ramadan Ingatlah bahwa pembelian tidak rasional ini bukanlah tindakan yang tepat Kontrol diri dengan baik agar kondisi finansialmu tetap terjaga Jangan lupa untuk menonton video menarik lainnya hanya di Jagolover Jangan lupa untuk menonton video ini